Muki, yang tau kalau sepatu mahal dia pinggir dia Gak berani namprak dia Ini lapis klub pertama Yang didirikan oleh Putra Asli Indonesia Selama ini sudah terlalu Dikuasai oleh Aksing Kali ini Putra Indonesia Asli Dan salah satu Putra Batak Dan salah satu Datuk Dukan Dan salah satu selamat menikmati akhirnya oke ini pelepasan anak tukik pada saat pembukaan Atlas Beach Club Atlas Beach Beach di Kanggu Berawet Peace Club yang tergolong kelas dunia dari kapasitas dan besarnya mampu menampung 10.000 turis 52 outlet, restoran dan merchandise karyawannya lebih dari 1.000 kolam renangnya hampir 300 meter putra Indonesia yang punya dari Bali, Kanggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adalah salah satu klub sekarang ini yang tergolong kalau di Asia sudah pasti yang terbesar sekarang di Asia sudah pasti yang terbesar sudah pasti juga lebih besar dari semua klub di Bali mudah-mudahan juga akan menjadi terbesar untuk ukuran dunia dari segi kapasitas mampu membuat 10 ribu turis karyawannya hampir seriboran dan juga di samping Biskram juga ada fasilitas UMKM yaitu kaunek untuk para pedagang yang seperti Anda lihat di belakang termasuk street parket yang jumlahnya ada 51 51 jadi Anda bisa bayangkan kalau karyawan kita ada seribu UMKMnya 51 berarti karyawannya bisa 2 ribu orang fokus utama dari klub ini lebih memfokuskan ke arah family entertainment dan one stop entertainment dengan manajemen baru atas profesional mudah-mudahan akan mendukung para wisata di Indonesia khususnya di Bali dan inilah mungkin yang pertama satu islam ukuran raksasa yang pemiliknya murni adalah putra-putra Indonesia dan sebagian besar masih anak muda termasuk saya masih paling muda Bang, boleh minta dong harapannya buat Bali gimana biar bangkit kah? harapannya buat Bali ini akan mendorong meningkatnya perekonomian lapangan kerja semakin terisi dan para wisata di Indonesia di Bali mulai dikuasai oleh putra Indonesia buat putra-putra Bali bagaimana bang? apa? buat pesan buat putra-putra Bali dan putra-putra Bali tentu karena rekrutmen semuanya ada di Bali dan mayoritas pegawainya adalah orang Bali oke tetap semangat ya tetap semangat putra Bali ayo gua akan berkembang nanti putra Bali akan semakin banyak oke bekerja